Selamat pagi guys, bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan mencoba berbagi pengalaman tentang pulsa data. Pulsa data dari Metelkomsel yang kebetulan saya alami beberapa bulan ini. Nah jadi ceritanya begini, waktu itu saya membeli paket seperti yang tertulis disini. Internet 3GB berhasil diaktifkan, seharga sekian. Kemudian ada promo dari Telkomsel, karena promo ini menarik saya beli promo itu. Nah promo itu saya aktifkan tanggal 16 bulan 2 dengan paket 28GB. Nah ketika itu, saya tidak tahu bahwa paket ini ternyata menutupi paket yang sebelumnya saya beli. Nah paket yang saya beli itu untuk promo berakhir tanggal 16 bulan 3. Sementara untuk yang paket yang 3GB tadi berakhir tanggal 3. Tetapi anehnya setelah saya membeli paket yang ini, saya tidak bisa menggunakan lagi paket yang ini. Kemudian saya pergi ke Grapari untuk mengklarifikasi kenapa paket ini tidak bisa digunakan. Nah penjelasan dari Grapari bahwa paket yang ini lebih besar dari paket yang saya beli yang Rp58.000. Alasannya karena dia lebih besar dia harus menunggu habis ini. Nah secara logika ini akan habis teluan masa berlakunya dan sia-sia jadi saya tidak bisa menggunakan. Itu mungkin suatu pengalaman yang bisa dijadikan user disini bahwa kalau anda membeli paket, berilah paket yang sejenis agar kejadian ini tidak terulang. Ya mungkin juga asus untuk telekomsel memperbaiki bahwa seharusnya sistem yang dipakai duluan adalah masa yang berlakunya akan habis duluan agar pelanggan tidak dirugikan. Terima kasih semoga semakin baik pelayanannya. Selamat mencoba, selamat melihat dan selamat mengamati. Salam sukses. Ciao.